Hai sahabat kuliner yang tercinta saya Sinusun Naryo dari bring in pada kesempatan ini akan memperkenalkan menu andalan kami yaitu Noni dekarika sekuas selain itu akan kami demokan juga menu unggulan dari bring in dari master chef kami Bapak Ngati Jo yang akan mendemokan menu bihun goreng dan nasi goreng ala bring in Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Hartoko Edo Pegiat UMKM Jawa Tengah kali ini saya bersama dengan Bapak Ngati Jo ya ini beliau ini Bapak Ngati Jo bisa lihat kamera Bapak sana ini beliau ini adalah seorang master chef yang sudah sangat senior sekali mulai dari tahun kapan Bapak dari tahun 73 73 ya Wah saya udah lahir belum ya waktu itu ya itu mulanya dari cook helper atau langsung dulunya dari dishwasher ya dari dishwasher dishwasher langsung naik jadi cook helper cook helper naik jadi cook cook naik jadi waktu itu chief cook ya chief cook ya waktu itu saya di hotel buat jadi salah satu hotel baik ini kita mau bikin apa nih Pak ini sekarang mau bikin yang sederhana ya pihun goreng pihun goreng sama nasi goreng Oh nasi goreng sama pihun goreng iya dicampur jadi satu ya nanti ada masing-masing untuk kelengkapan sayur pihun sayurnya ada kul ada caisim ada daun bawang ya nanti ada juga telur oke berarti bahan-bahannya apa aja tadi Pak bahan sayur sayur kol kol caisim caisim daun bawang daun bawang bawang putih bawang putih oke kita lihat nih caranya Bapak Ngati Jo master chef ini mendemokan itu harus dikeprek dulu Pak ya iya kenapa itu Pak biar rasa gampong oh biar biar mengembang mengembang dan apa meniklutang citar rasa yang bagus juga iya betul cair simpun juga begitu oh berarti harus biar mateng lah biar mateng biar mateng sampai ke dalam mateng sampai ke dalam aromanya juga bagus gitu ya Pak ya bakso ini bakso apa ini Pak Ngati Jo? bakso ikan bakso ikan kalau di sini pakai ini bakso ikan penang kaking ayam oh mantep nih ayamnya sekar banget kan iya oh ternyata cara memotongnya juga ini ya Pak Bisa lain dengan memotongnya emak-emak yang di ruahan deh jadi ada caranya untuk membuat file ini harus belajar banget nih modelnya modelnya perek ini perek semuanya iya terus yang kedua nasi goreng Oh ini sudah jadi ini sudah tinggal masak jadi ini itu sudah tinggal kita masak nih iya ada dua sayuran tiga macam tiga macam sayuran ayam sama bakso bawang putih bawang putih oke sekarang yang kedua yang kedua mau buat bahan untuk nasi goreng ya nasi gorengnya nasi goreng nah tuh hati-hati itu kalau mempilih seperti itu modelnya pilih memiris tapi tiduran kalau tidak belajar tentunya bisa kena tangan gitu ya ya memang harus hati-hati-hati-hati kalau yang belum punya sama belum pengalaman memang harus ekstra hati-hati tapi kalau yang sudah terbiasa begini udah enggak enggak masalah ya ini sini nasi goreng alam ringin kan pakai cabai cabainya harus segar Pak ya harus segar betul-betul yang masih fresh Oh jangan daun bawang daun bawang itu gunanya untuk apa panget itu untuk ya tambah sedap lah sedap ya Iya betul-betulnya juga ada kesehatannya ya Pak ya ada juga ya anti masuk angin barang-barangnya ini sudah tinggal masak ini sudah nih bumbunya bawang putih bawang putih bawang putih bawang bawang putih jauh bawang ada ayam ada bakso ada cabai rawit luas mantap ini tinggal masak nih ya iya Oke sekarang ini kita tinggal masaknya Iya yang pertama ini kita goreng telur dulu telur tersebut di gajar digoreng enggak enggak dipotong agak jangan terlalu kecil nanti untuk biar kelihatan untuk diatasnya masak nasi goreng biar kelihatan nah sekarang proses mulai nasa masak nasi goreng pertama telur lalu bawang putih dan jaging terang baru nasi masuk 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 aduk dulu terima kasih terima kasih setelah baru dikasih bumbu bumbu penyedap setengah sendok teh garam garam sedikit gula sedikit lalu tambahkan kecap asin sedikit baru sambal sambal kira-kira 1 sendok teh tambahkan kecap manis sedikit setengah ya cara untuk bawa masuk biun goreng pertama minyak minyak aduk-aduk setelah panas baru telur masuk telur aduk sedikit aduk tambahkan bawang putih bawang putih masuk jaging dan ayam masuk aduk lalu sayur masuk lalu tambahkan dengan arak masak setelah haram masuk baru ditambah dengan kaldu kaldu kira-kira 2,5 sendok setelah sup setelah itu baru kita bumbui pertama penyedap setengah sendok makan setengah sendok teh arak masak minyak wijen saus tiram lalu kecap asin setelah kecap asin kecap manis sedikit baru lat merica nah ini bumbu-bumbu sudah masuk semua sekarang tinggal masukkan bihun bihun masuk lalu aduk sampai rata dia selamat menikmati ini sudah matang selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita kasih es batu kita kasih es batu kemudian kita kasih serutan timun oke kemudian kasih carica oke kemudian kita tegangi airnya sedikit oke kita kasih eh kita tuang ini soda kemudian kita kasih selasi selasih kemudian kita kasih perasan jeruk nipis kemudian kita hias dengan jeruk nipis kita kasih kita kasih stroberi untuk hiasan sudah jadi terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati